Perintah langsung Muldoko, MUI harus tegas, Muldoko jika ada radikalisme saya sendiri yang akan tumpaskan Panji Gumilang Kita memang tahun 2002 sudah melakukan penelitian, kebetulan saya sebagai sekretaris penelitinya Dan hasil penelitiannya seperti sudah dipublis, kita meneliti 3 aspek Nah dari situ kita dapatkan ta dan fakta bahwa pertama di gerakan NIKW-9 terdapat penyimpangan paham keagamaan Penyimpangan itu sudah masuk kepada wilayah usul, wilayah fundamental agama Ada hubungan antara NIKW-9 dengan pesanan Azaitun di 3 aspek Aspek historisnya bahwa kelahiran Mahat Azaitun itu adalah bagian dari gerakan NIKW-9 secara historis Dari aspek kepemimpinan, kepemimpinan di pesanan Azaitun khususnya di Yayasan, di kepemimpinan, figur Panji Gumilang Kemudian di eksponen, di muazot dan sebagian guru itu ada dari unsur NIKW-9 Ada indikasinya artinya itu ya? Ada, ada, ada faktanya Kalau nyata-nyata di Azaitun ada NIKW-9 berkemang, wah itu Pak Panji Gumilang ada orang ini, kenapa tanggap aja? Dari sini sudah lahir aliran-aliran seperti itu, maka saya pertama yang menumpaskan begitu, karena waktu ini saya panggam Medsos dia mengatakan bahwa seandainya Kementerian Agama, MUI, NU, Muhammadiyah, Al-Wasliya dan orang-orang yang ingin mengandalkan Azaitun itu tidak akan bisa Karena saya, di belakang saya, ya di belakang saya ada kekuatan besar dan saya punya banyak peran Bukan santri yang bermasalah, bukan orang tua santri yang bermasalah, bukan sebagian guru yang bermasalah Persoalan ini adalah adanya seseorang yang menjadi leader pada satu gerakan Yang disitu dia menyebarkan paham yang menyimpang untuk mengeksplorasi dana yang dana ini kemudian dibawa ke santren ini Karena dalam gerakan NII, paham keagamaannya itu kita katakan menyimpang Pertama, mereka tidak mewajibkan sholat Kemudian juga, kalau Anda meneliti para karyawan di santren Azaitun Itu karyawannya itu dikerekrut dari anggota NII yang dijanjikan Bahwa mereka bekerja di sana, nanti anak mereka akan sekolah gratis Mereka akan dapat penghasilan dan lain sebagainya Tapi pada kenyataannya mereka tidak mendapatkan apa yang dijanjikan Memang lagi hangat ya, isunya itu kan, silahkan bisa didalamin lagi Agar apa? Agar minimum ya Minimum bahwa Azaitun itu ada yang melihat, ada yang mengawasi, ada yang mengontrol Dan ada yang menindak kalau melakukan hal-hal yang menyimpang Penyimpangan dari doktrin ideologi, ya mestinya ada pihak-pihak yang juga ikut bertanggung jawab Untuk segera diluruskan, bukan hanya menjadi perbincangan publik yang liar, menurut segera tik tanggung jawab itu Artinya Pak Muldoko setuju dan mendukung langkah MUI untuk kemudian melakukan penyelidikan Karena saat ini mereka sedang menggodok mengenai alga itu juga Ya saya pikir sepanjang itu dalam tugasnya MUI untuk memberikan pembimbingan, edukasi, dan seterusnya Saya pikir sah-sah saja karena itu bagian dari misi yang ada dijalankan Dasarnya adalah bahwa memang sudah jelas bahwa Pak Ji Gumulang adalah juga selain memimpin di pesantren Azaitun Juga menjadi pemimpinan di gerakan NIKW 9 Muazob atau pegawai karyawan yang direkrut itu juga dari NIKW 9 Koordinator-koordinator rekrutmen santri yang ada di seluruh daerah itu juga adalah jaringan NIKW 9 Itu dari kepemimpinannya Nah kemudian yang paling krusial itu adalah dari aliran dananya Nah aliran dananya ini ya Aliran dananya yang cukup signifikan yang didapat dari Azaitun itu adalah dari gerakan NIKW 9 Kalau ada saat itu juga saya tangkapkan begitu saja Kepala Staff Kepresidenan RI Jenderal TNI Dr. Haji Muldoko SIP memberikan pujian tinggi kepada pondok pesanan Al Zaitun pimpinan Sheikh Panji Gumilang Sanjungan tersebut diutarakan Muldoko saat memberikan sambutan di acara perayaan satu suruh 1444 di Al Zaitun beberapa waktu lalu Menurut Muldoko apa yang dilakukan Sheikh Panji Gumilang di Mahat Al Zaitun merupakan cara membentuk karakter berkebangsaan yang kuat disebutkan Muldoko Sheikh Panji Gumilang berhasil menanamkan nilai kebangsaan kepada para santri di Mahat Al Zaitun hampir semua kegiatan adalah wawasannya adalah kebangsaan ucapnya dikutip dari Al Zaitun Movie di zaman yang serba modern ini sebut Muldoko keberadaan pesantren sangat membantu atas dan bantunya generasi muda yang memiliki karakter kuat oleh karena itu Muldoko meyakini jika para santri lulusan pesantren bakal menjadi generasi yang kuat di masa yang akan datang sampai saat ini saya percaya pesantren adalah tempat yang cocok untuk mendidik anak muda menjadi pemimpin yang memiliki karakter kuat setelah itu Mahat Al Zaitun disebut Muldoko sebagai pesantren yang mampu berdiri sendiri sosok Panji Gumilang berhasil menjadi pelopor dunia pesantren yang mampu menyediakan kebutuhan pangannya sendiri untuk itu saya menaruh rasa hormat kepada Al Zaitun sebutnya di Dramayo sendiri sambungnya pernah terjadi kegagalan panen namun itu tidak berlaku bagi pertanian yang dikelola Al Zaitun yang saya lihat pesantren Al Zaitun memiliki kekuatan yang baik dalam pangan pujiannya Muldoko berharap apa yang dilakukan oleh Al Zaitun bisa diketularkan kepada yang lain agar kegagalan panen tidak terjadi umumnya di Indonesia seperti diketahui Al Mahat Al Zaitun memiliki pertanian padi untuk kebutuhan pangan sendiri hal tersebut menjadi cita-cita seh Panji Gumilang saat dirinya ingin mendirikan sebuah pesantren pengalaman dirinya saat menjadi santri digontor tentang makanan santri yang dinilainya kurang baik menurutnya santri ditingkatkan SMP menurutnya santri setingkat SMP dan SMA digontor mendapatkan asupan makanan yang kurang cukup saat itu oleh karena itu Panji Gumilang berjanji jika semua saat mendirikan pesantren makanan untuk santri harus terpenuhi hal tersebut dibuktikan dengan berdirinya lahan pertanian milik Al Zaitun yang dikelola untuk keperluan sendiri Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal TNI Dr. Haji Muldoko SIP memberikan pujian tinggi kepada pondok pesanan Al Zaitun pimpinan seh Panji Gumilang Sanjungan tersebut diutarakan Muldoko saat memberikan sambutan di acara perayaan 1 suruh 1444H di Al Zaitun beberapa waktu lalu menurut Muldoko apa yang dilakukan seh Panji Gumilang di Mahat Al Zaitun merupakan cara membentuk karakter berkebangsaan yang kuat disebutkan Muldoko seh Panji Gumilang berhasil menanamkan nilai kebangsaan kepada para santri di Mahat Al Zaitun hampir semua kegiatan adalah wawasannya adalah kebangsaan ucapnya dikutip dari Al Zaitun movie di zaman yang serba modern ini sebut Muldoko keberadaan pesantren sangat membantu atas terbentuknya generasi muda yang memiliki karakter kuat oleh karena itu Muldoko meyakini jika para santri lulusan pesantren bakal menjadi generasi yang kuat di masa yang akan datang sampai saat ini saya percaya pesantren adalah tempat yang cocok untuk mendidik anak muda menjadi pemimpin yang memiliki karakter kuat setelah itu Mahat Al Zaitun disebut Muldoko sebagai pesantren yang mampu berdiri sendiri sosok Panji Gumilang berhasil menjadi pelopor dunia pesantren yang mampu menyediakan kebutuhan pangannya sendiri selamat menikmati